Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Nagajai Hidrolik channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat di video kali ini kita akan berbagi info terkait kerusakan salah satu perangkat hidrolik atau donkrak botol disini dengan ukuran ataupun kapasitas 50 ton ya kerusakan yang kita maksud adalah kerusakan di liner bagian dalam yaitu di bagian ratnya mengalami kemeringan mungkin karena pengaruh beban berat atau posisi donkrak yang tidak tepat saat menggunakannya ya nah seperti ini kadang-kadang susah kita melihat atau mengetahui kerusakannya kami akan tunjukkan untuk mengetahui kerusakan itu dengan detail biasanya kalau memang miring terlihat disini ya agak mangap disini cuma kadang-kadang tidak terlihat juga nah kami akan menunjukkan caranya seperti kita lihat disini kadang-kadang di bagian lain tidak mengalami kerusakan misalkan di pompa tapi dia ciri-cirinya dia turun ya nah pertama kita akan coba buka langsung ini nah seperti tadi bagian pompa masih bagus dan di bagian lain juga bagian atas masih bagus tidak bocor sekarang kita akan coba buka untuk mengetahui ini kita akan membuka secara keseluruhan dan nanti bisa terlihat ya kita buka dulu seperti biasa menggunakan kunci pipa dan untuk dongkrak seperti ini sering mengalami kerusakan liner dalam mengalami kemeringan ya penyebabnya seperti yang kami sebutkan tadi nah ini kita coba buka bagian tankinya nah biasanya kalau memang kita buka ah ini dia sudah habis solinya ya dan seperti yang kami bilang tadi ini kadang-kadang nampak kemiringannya ya dan untuk membuktikan ini miring caranya dengan memasang kembali ke sini tapi ini kita buka dulu ya ada orang disini memasang kembali tankinya nanti terlihat dia tidak simetris di bagian atas ya ini kita buka dulu ya nah ini coba kita pasangkan kembali memang secara kasat mata dari luar tidak tampak dia miring tapi ketika kita coba pasang seperti ini nah ini kita perhatikan teman-teman nah yang penyebab oli habis tadi karena miring nah ini ini kita perhatikan di bagian liner dalam ini sama ujung tankinya ini tidak simetris ya kalau kita lihat dari atas itu menandakan bahwa liner dalamnya ini sudah miring ya teman-teman nah disini dia lebih jaraknya lebih lebih pendek dibandingkan ini lebih renggang ya nah ini posisi ini sudah kita pasang rapat dia akan terlihat di bagian atas akan merenggang di salah satu sisinya nah ini dia nah itu dia teman-teman untuk melihat kemiringan di liner dalam di salah satu dongkrak yang mengalami kerusakan ya di bagian liner nah ini kita perhatikan tuh ya nah cara memperbaikinya tentunya memang sulit ya ini dengan cara membuka ini tentunya untuk membuka ini harus dengan memaksa dan membubut kembali ya ulir baru nah memang agak sulit tetapi dengan membubut ataupun mengganti liner bisa di perbaiki kembali ya ya kurang lebih seperti itu teman-teman nah ciri-ciri lain juga kalau memang ini mengalami kemeringan ya seperti yang kita sebutkan tadi ini agak keras ya dibuka ya dan tentunya kita memang harus memaksa ya dan memang bisa juga mengalami kerusakan ataupun dratnya memang habis ya dan itu memang harus dibubut kembali untuk memperbaikinya baik demikian info kita tentang dongkrak hidrolik yang mengalami kerusakan di bagian liner dalam ya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe agar semakin semangat terus kita membuat video-video hidrolik kepada Anda terima kasih selamat menikmati